Halo generasi milenial yang memiliki kreativitas yang tinggi, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Adapun quotes kita adalah, pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sambut salam kami, salam SFD, semangat, frateritas, Dina. Menurut anak-anak ibu, bagaimana alur, impor maupun ekspor suatu barang sehingga masuk ke dalam negeri maupun ke luar negeri? Kira-kira siapa sih pelakunya? Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian atau 4 sektor Ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu Mari kita mulai pembelajaran kita Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian Permintaan tercipta karena adanya kebutuhan dan permintaan dapat tercipta karena ruang Penawaran ialah wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam atau SDA tertentu Akan menawarkan SDA tersebut jika wilayah lain membutuhkan SDA yang ditawarkan Teknologi dalam permintaan 1. Perbandingan harga secara cepat 2. Informasi melalui suatu produk 3. Kemudahan pemesanan dan pembayaran produk Teknologi dalam penawaran 1. Penurunan biaya produksi 2. Mendapatkan bahan dan peralatan produksi lebih murah 3. Kemudahan promosi Pengertian pelaku ekonomi Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi Ada 4 pelaku ekonomi yaitu 1. Rumah tangga keluarga atau konsumen 2. Rumah tangga perusahaan atau produsen 3. Rumah tangga pemerintah dan 4. Rumah tangga luar negeri Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran yaitu sebagai 1. Konsumen 2. Sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian Mari kita membahas pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya 2. Sewa yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan 3. Upah yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi 4. Bunga yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi 5. Laba atau keuntungan yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan kita masuk peran rumah tangga perusahaan atau RTP rumah tangga perusahaan atau RTP merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat rumah tangga perusahaan dibedakan atas dua yaitu satu perusahaan milik negara dua perusahaan milik swasta kita lihat gambar hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen di pasar barang dan jasa rumah tangga produsen memberikan barang atau jasa pada konsumen kemudian sebagai imbalannya rumah tangga konsumen memberikan sejumlah uang untuk belanja atas barang atau jasa ke rumah tangga produsen kemudian dua garis panah bagian bawah menunjukkan hubungan rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi sedangkan rumah tangga produsen berperan sebagai pengguna faktor produksi rumah tangga produsen memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga konsumen imbalan ini berupa uang sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki tiga peran penting yaitu sebagai regulator, kedua sebagai konsumen, ketiga sebagai produsen jadi kita membahas satu per satu pemerintah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian peraturan yang dibuat pemerintah antara lain berupa subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri peran lain pemerintah adalah menentukan besar pajak pemerintah sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen pemerintah sebagai produsen rumah tangga produsen dalam pemerintah berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Negara contohnya yaitu PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang kedua PLN Perusahaan Listrik Negara mari kita melihat kegiatan ekonomi tiga sektor kegiatan ekonomi tiga sektor kita lihat pemerintah di bagian pasar faktor produksi pemerintah mengganji pegawai sedangkan di pasar barang pemerintah berbelanja barang-barang pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen sehingga rumah tangga konsumen memberikan atau membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah juga memberikan subsidi kepada produsen sehingga produsen memberikan atau membayar pajak kepada pemerintah rumah tangga luar negeri memiliki peran satu sebagai konsumen melalui kegiatan impor barang dua sebagai produsen melalui kegiatan ekspor barang-barang ketiga sebagai investor dan yang keempat sebagai sumber tenaga ahli mari kita lihat kegiatan ekonomi empat sektor hubungan rumah tangga luar negeri dengan rumah tangga konsumen ialah rumah tangga luar negeri mengimpor barang-barang ke rumah tangga konsumen dan yang didapat rumah tangga luar negeri ialah devisa hubungan rumah tangga luar negeri dan rumah tangga produsen ialah rumah tangga produsen mengekspor barang-barang ke rumah tangga luar negeri yang didapat rumah tangga produsen ialah devisa Demikianlah video pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat untuk masa depan kita Tetap semangat dan be positive thinking Terima kasih